Pertandingan antara PSIS Marang melawan Persis Solo yang diputuskan digelar tanpa penonton berakhir ricuh dengan pihak keamanan. Ketua Umum PSIS Yerik Thohir langsung menggelar rapat bersama para anggota EXCO hingga pembentukan komite ad hoc supporter. Stadion Jatidiri Semarang ricuh akibat para supporter yang maksa masuk saat laga antara PSIS Marang melawan Persis Solo pada Jumat sore. Padahal PANPER pertandingan memutuskan laga ini digelar tanpa penonton atas pertimbangan keamanan. PSIS Yerik Thohir langsung mengambil langkah tegas dengan menggelar rapat bersama anggota EXCO Sabtu siang di kantor PSIS Yerik Thohir di GBK Arena. Selain melakukan investigasi, PSIS segera membentuk komite ad hoc supporter. Perisdawakan jeruan bisa bukan yang terakhir, bisa ada lagi. Contohnya kemarin, contohnya kemarin. Tetapi tentu ini yang harus kita investigasi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Baru nanti apa? Rule of the game-nya, penegakan hukumnya. Nah ini yang sama-sama, tadi kita bahas kenapa perlu ada komite ad hoc supporter. Bukan berarti menyalahin supporter, perlindungan supporter seperti tadi. Wasit. Dan kita harus juga tentu memastikan aturan-aturan yang disepakati antara kita dengan pemerintah. Polresta Besemarang saat ini telah mengamankan 16 orang yang berkaitan dengan kericuhan di Stadion Jatidiri. Tim Liputan Kompas TV